Kisaran harga batu akik memang variatif, dari mulai ratusan ribu rupiah hingga ratusan juta. Bahkan sebuah harga fantastis pernah menembus hingga angka miliaran rupiah untuk sebuah batu cincin akik. Namun harga tinggi batu akik di pasaran tidak dirasakan para buruh menambang bebatuan. Salah satu wilayah yang dikenal secara luas sebagai penghasil batu akik spiritus berada di wilayah Batu Raja, Kebupaten Ogan Komiringulu, Sumatera Selatan. Untuk mengetahui bagaimana pemburuan batu yang sebenarnya, tim Bukar Perkara mendatangi para pemburu penambangan biar di lokasi tersebut. Setelah menempuh perjalanan darat selama 4 jam dari kota Palembang, tibalah kami di kota Batu Raja. Sebagian besar Batu Raja merupakan lahan pertanian. Di balik kesukuran tanahnya, ternyata menyimpan keindahan batu akik yang begitu indah. Batu akik itu sendiri di kota Batu Raja ini, itu ada di dua kesamatan. Dua kesamatan, yaitu di kesamatan Benkiti dan kesamatan Susoh Buayrayam. Lokasi yang tepatnya itu, tempat kandungan ada kandungan batu akik itu, itu di kesamatan Kip, di desa Tepang Empat, desa Tihang, dan di negeri Sindang. Sesuai dengan namanya Batu Raja, masyarakat menganggap kota ini sebagai rajanya batu. Batu akik jenis biru inilah yang menjadi jagoan dari daerah ini. Buminya batu akik, membuat harga batu akik bernilai ekonomi yang cukup tinggi. Akibatnya, banyak masyarakat pertanian meninggalkan kebiasaan bertani dan kini menggantukan mata pencahariannya dengan menggali batu akik. Ditambah lagi, harga karet yang menurun drastis, dari Rp15.000 menjadi Rp5.000 per kilogramnya. Yang rame seperti ini kan, banyak masyarakat melakukan penggali ini sebenarnya belum terlalu lama. Beberapa tahun terakhir ini sehingga bombing batu akik. Sebelumnya mereka kan petani, petani karet. Dan akhir-akhir ini, harga nilai jual karet itu sangat jauh dari harapan mereka. Dan mereka melakukan alternatif untuk usaha melakukan penggalian batu akik ini. Permintaan yang tinggi akan batu akik ini, membuat Amiruddin Gani, warga Lengkiti Oku ini, bekerja lebih giat untuk mencari bebatuan mineral. Bagi Amiruddin, bukan baru sekarang, namun sudah sejak tahun 1983, ia memburu bebatuan. Hanya saja permintaan akan bongkahan batu meningkat tajam. Namun mau dulu atau sekarang, Amiruddin tidak pernah merasakan peningkatan ekonomi secara signifikan. Pertama kali saya dalam tahun 1983 itu menyelusuri sungai. Ya, menyelusuri sungai, selesai dari sungai, baru melangkah ke lokasi karet. Saya temukan lubangnya itu pernah ada yang satu meter setengah, mencapai sampai kedalaman delapan meter. Pernah juga kami itu kosong. Di jalan kekosongan itu kami selalu cari urat-urat batu. Kira-kira di mana tempatnya, kami kejar itu. Di rumah sederhana milik orang tuanya ini, tidak tanpa kemewahan yang terlihat. Bagi Amiruddin, bisa memberi makan untuk dirinya sendiri saja sudah beruntung. Suguh potret yang berbeda, antara pecinta batu akik yang rela membayar harga tinggi, dengan buruh yang belum mendapatkan kesetaraan hidup yang layak. Waktu sekarang ini saya ini lagi ikut-ikutan mengrajin. Sambil saya ini menggali gitu. Jadi penghasilan sehari-hari saya ini hanya untuk batu sayur yang seharga Rp 5.000, Rp 8.000, sampai Rp 10.000. Bagi buruh seperti Amiruddin dan kawan-kawan lainnya, untuk mencari bongkahan batu akik, mereka rela berjalan kaki sejauh 8 km untuk menuju lokasi penambangan. Meski sebagai penambang liar, namun bukan berarti gratis. Amiruddin dan dua temannya harus membayar biaya sewa tanah sebesar Rp 400.000 untuk satu titik galian. Kami kalau kosong rugi, rugi waktu penggalian, rugi juga biaya. Ini untuk tambahan ekonomi, Pak. Belum mencukupi, nggak mencukupi. Dari modal kita bikin bekal klik lokasi, yang di rumah mau apa makannya. Selama penambangan batu akik, Amiruddin selalu pasrah akan bahaya longsor dari penggalian batu akik tersebut. Selain tidak ada lagi usaha lain. Amiruddin tidak dapat berbuat banyak selain melakukan penambangan. Dari sini nerowongnya ke sana, dari sana ke sini. Bisa melalui jalan tanah. Itu hampir bahaya kemarin, tapi nggak ada. Celagi kawan di atas, bambunya berkembang. Kalau dia tadi bambunya tumbang, orangnya penghuninya masih di dalam, sudah. Nggak bisa dibayangkan. Terkesan hanya menguntungkan para pelaku pasar batu akik. Para penambang batu akik tidak tersentuh tingginya harga batu akik. Bila toh, pada akhirnya Amiruddin dan kawan-kawan mendapatkan bongkahan batu, bukan berarti harga yang didapat tinggi. Artinya, penambangan batu akik hanya memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja. Para penambang tidak mendapatkan peningkatan ekonomi, padahal saat ini gemerlap batu akik sudah sangat dirasakan di sejumlah kota. Kalau saya lihat sekarang, sudah sampai capai ratusan juta satunya batunya itu. Jadi, mencapai 100 juta, 150 juta, kira-kira berat 40-50 kerat. Nah, bisa sampai ratusan juta sekarang itu batu solar ya. Di sisi lain pun, dengan fenomena batu akik ini, penambangan liar yang dilakukan oleh Amiruddin dan kawan-kawan lainnya di wilayah lain, bisa memicu kerusakan lingkungan yang cukup besar, bila terus dilakukan tanpa pengawasan pemerintah. Pencarian batu akik dengan menggali mengakibatkan perkebunan warga menjadi rusak. Pohon-pohon karet milik warga menjadi tumbang, tanah perkebunan karet tidak lagi dapat ditanami dengan baik. Lubang bekas galian dibiarkan begitu saja. Kini, bahaya kerusakan galian menjadi ancaman bagi warga setempat. Walaupun demikian, masih saja banyak warga yang tetap menggali batu akik. Yang menggali pet kami itu dari macam-macam daerah. Semuanya pada menggaliin kepon-kepon kami itu. Sehingga kepon kami jadi rusak. Lalu, bagaimana pandangan dari para pengamat lingkungan hidup dan sosiolog mengenai ancaman kerusakan lingkungan? Saksikan di segmen berikutnya.